Oke, sekarang kita sekeluarga mau ke Minnesota, mau berkunjung ke rumah teman kita, namanya Mbak Kristina. Perjalanannya berkisaran 2-3 jam, dan saya baru pulang kerja tadi jam 7, sekarang saya mau makan mie goreng, pake kemangi dan cabai, enak. Sekarang saya mau makan, maaf ya teman-teman, ini makanan saya sudah dingin, maka makanan saya sudah dingin sekarang, karena saya bikin tadi, habis itu, saya biarkan. Ngomong-ngomong, cabai ini saya tanam sendiri ya, sama kemangi juga saya tanam. Orang menado bilang balakamah. Suami saya lagi-lagi ke McDonald's. Saya tahu. Anak saya juga makan telur. Di Indonesia ya, teman-teman. Kalian bersyukur bisa makan. Makan mie. Bersyukur bisa makan bakso, nasi kuning, nasi goreng. Saya benar-benar pasti ya. Di Indonesia, kalian harus bersyukur ya. Kalian bisa makan bakso, nasi kuning, nasi goreng. Apalagi ya, mie sedap. Kalian bersyukur. Kita di sini, kalau mau makan bakso harus bikin sendiri, kecuali yang tinggal di daerah-daerah California atau New York. Di sana kan banyak orang Indonesia, jadi lebih banyak restorannya. Tapi kalau kayak saya ini di Wisconsin, aduh. Tidak ada teman-teman. Ada di mimpi. Kalau kalian tidak tahu, kalau seperti saya ini, nggak tahu mau masak, aduh. Rasa-rasa mau nangis. Mau nangis aja nggak cukup. Kalau nanti saya tahun depan pulang Indo. Saya mau makan semau-maunya pokoknya. Sebanyak-banyaknya. Saya rindu makan ikan asin. Makan makanan manado kan. Ikan woku. Ikan garo rica. Kalau daging-daging saya nggak terlalu rindu ya. Yang ikan-ikan itu saya rindu sekali. Ikan roa, aduh, tinituan, bur menado. Ya, itu saja. Saya rindu. Terima kasih. Terima kasih. Ini rica termasuk pedas. Hai, Miss Georgie. Apa? 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 Apa yang kamu katakan? Saya katakan, hai, Miss Georgie. Saya menghantar adres kamu. Di video selanjutnya. Saya menghantar adres kamu. Sebenarnya, saya males mau. Semuanya banyak banget. road construction. Baik-kejalan. Saya yang ngantuk sekali. Tadi malam saya kerja jam setengah sebelas pulang jam tujuh. ini sekarang udah jam 12 saya belum tidur sudah selesai saya dengan jam shift yang malam gak bakal lagi kenapa kamu berhenti terlalu banyak i don't know apa yang faszinasi orang yang akan melihat apa yang ada yang potensial berhasil sedikit lagi sekitaran 4-5 menit atau 1 jam jadi kita baru sampai nanti kalau saya disana saya kita ketemu disana lagi kita udah mau nyampe tinggal lihat mana rumahnya Mbak Kristina halo Mbak Kris hai makan basho kita kita mau makan basho lihat nih ini kalau buat si pita yang lagi nonton yuk mampir ke Minnesota sama kita-kita pasti kan dia nonton ini makan basho buat Mbak Kristina ini mbak aku beli yang 200 bagus kamu main bagus aku suka beli yang itu bagus 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 siapa yang dibawin aku? siapa yang dibawin aku? aku benar-benar mau salah satu yang terbaik mereka yang hebat yang terbaik berapa nih? 2 3 3 kita mulai menikmati 6 tahun sementara aku berjalan setelah dia benar-benar? dia kayak gini 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 oke, aku menunjukkan gini sekarang kita mau bikin ayam airway ayam airway ayam airway ayam airway lengkuas dan lain-lain nanti saya tunjukkan nanti kita tunjukkan ini bersama chef chef orang Kalimantan chef Andal ini ini asisten Koki kecil-kecil kan? iya 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 chopper iya 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 Someone's gonna lose a finger. Don't you want, we are Indonesian. Alright, so make sure Pride comes before a fall. Let's see how many of these I can down. This is the egg. The egg and the egg that we had cooked before. And this is the egg and the green egg. The green egg and the green egg. The egg and the egg and the egg. We already mix all of them. And don't forget to use the egg and the egg. This is the egg and the egg. Let's mix it all together. We mix it all together. Do you have the egg and the egg? Do you have the egg and the egg? There. Very good. Now we have the egg and the egg. I have the egg. Don't put it in the air. We also need to put the egg in the air. We need to put the egg in the air. We need to put the egg in the air. The egg in the air. The egg in the air. I feel like a teenage girl on Instagram. Is there enough to put the egg in the air? Yes. aku rasa ayam dan ladaku jadi kita harus menulis lagi? tidak kamu tidak harus menulis itu, kamu harus biarkan saya menunjukkan oh itu tidak berfokus pada latihan ini pahamku? ya taruh aja semua saset ayam numero uno oh my gosh this is crazy it's like crazy indonesian is there any other kind of indonesian what do you mean that isn't crazy yeah it's hard to find i think it's just the level of crazy the craziness bless you dari ladaku itu Mary? you didn't say bless you where is she? she's the worst okay jadi itu itu daun lemon daun jeruk daun jeruk daun kemangi daun bawang jadi ukuran takarannya begitu ya gak usah banyak-banyak iya bu gak sabar ini bagaimana dengan ibu? udah gak sabar? udah lapar Mary say hi hi ini bule cantik dia ini matanya mata hazel alias apa ya ijo cantik banget matanya deh pokoknya ijo itu Georgie nongkrong dia haha Georgie nongkrong dimanakah dirimu? oh nongkrong sama daddy hello hi give me that ijo do that again we can put it on the last minute or so ini dia koki handalan kita kepala koki dia ini paling jago masak biasa jadi enam kalo disini ini tinggal disini mau gak mau harus jago masak ya harus jadi enam jaga anak masak apalagi bersih-bersih pokoknya tugas enam pokoknya tugas enam kalah kalah juga enam juga mungkin sedikit dibandingkan kita-kita ini ya kita-kita ini udah jadi babysitter iya wonder woman deh pokoknya masak kita sudah lapar kalo ada yang penasaran oh nasi belum masak iya oh nasi belum masak iya what? oh no there hang on there kalo kalo ada yang penasaran tanya apa itu ayam airway ayam airway itu adalah masakan yang dibuat dari rempah-rempah jadi jahe serai kemangi daun bawang daun lemon alias daun jeruk pakai biji pala pakai cabai pakai cengke 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 pakai lada ku masako atau roiko rosayam dan apalagi ya kemiri jadi ini sudah perlu rasu namanya itu masakan khas manado jadi bungu daun-daunnya kita nanti taruhnya ke belakang ya yang kita masak pertama itu ayam ditaruh minyak sedikit baru taruh bumbu halus abis itu masak satu kali ya abis itu kalau dilihat udah agak udah mau matang baru taruh eh yang daun-daunnya taruh lapar teman-teman saya lapar oh my goodness my teacher ini dia anak georgie dari makan pisang dia begini dia mukanya ini harus mencuci tangan ya dia mau dia mau dia 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 oke ini sekarang kita sudah taruh daun-daunnya daun-daun daun-daun daun keguguran hampir sama kayak ayam moku ya tapi berguguran 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 hampir sama dengan ayam moku tapi ini bukan ayam moku ya ini lebih nikmat rasanya lebih nikmat karena banyak rempar-rempar enak mamen pokoknya aduh kita udah kagak sabar mau makan kagak sabar kita makan ya kan mbak eeh eeh hey baby yes kenapa kenapa halo halo mary hal j SUPER ons elau jergy mereka berdua ini jadi teman baik ini eeh Yuuu Georgie Where you going? Georgie Oh ya Listen Less than 2% of the population that are like that That believe themselves could be Are you still recording? Haha Sekarang kita masak sayur gagung Hmm Gagak sabar sayur kangkuh Dan ini buat Mi suwa-mi suwa kita Oleh suami Yang tidak makan Ayam airway Hmm pasta Kita sekarang Dapat apa tuh? Ini kue ini Apa namanya? Putu kacang Kalau orang Nado bilang Apa ya? Aduh lupa Heaven of Mi sudaf Hehehe Hehehe Definitely buy some I don't really like mi sudaf Hmm I love mi sudaf I love you Mi sudaf enak Oh it's really good in here Yeah Ehh Mi sudaf Hmm Mi sudaf ayam bawang Mi sudaf goreng Mi sudaf Mi sudaf Mi sudaf Mi sudaf soto ini kita di indonesian section banyak produk-produk Indonesia selamat menikmati